Raffi Ahmad bertanding tenis dengan testa di acara tiba-tiba tenis 2022 yang digelar di tenis Indor Senayan Jakarta pada Sabtu 12 November 2022 malam kedua artis tersebut tampaknya bersemangat saat bertanding usai mendapatkan hasil akhir yang dimenangkan oleh Raffi Ahmad dengan sukses menekluhkan testa dua set sekaligus dengan skor 62 kemudian Raffi Ahmad juga tidak lupa untuk mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang mendukungnya dudukkan banget pertandingan hari ini aku ucapin terima kasih buat Findes buat Allah subhanahu wa ta'ala buat istriku dan anak-anakku buat coach buat Marcel dan buat semuanya yang enggak bisa kusebutin satu persatu kata Raffi Ahmad menariknya ada momen yang cukup mengharukan usai pertandingan berakhir ketiga orang anak Desta yakni Megumi, Miska dan Miguel langsung ke lapangan memberi dukungan ayah dengan memperlihatkan baju bertuliskan Hey Desta Let's memberikan belukan pada ketiga anaknya dengan rak wajah yang senduh seraya menggendong anaknya dan mengusap kepalanya sebagai upaya menenangkan sang buah hati tersebut Desta juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Raffi dan semua pihak yang sudah mendukung dirinya dan acara tiba-tiba tenis thank you buat semuanya buat Raffi dan Rans Interstainment dan pelatih gue yang udah maksimal Raffi luar biasa sekali malam ini bener-bener patut diacungi jempol kata Desta kemudian legenda tenis Indonesia Yayu Basuki menyerahkan piala untuk sang juara terlihat dalam momen penyerahan piala itu Raffi didampingi Nagita Slavina dan Rapata begitu juga dengan Desta yang didampingi oleh sang istri Natasha Risky dan ketiga orang anaknya ketika Raffi amat mendapatkan piala dan memegang piala sendirian lalu akhirnya memegang berdua dengan Desta pada momen berikutnya Raffi memegang piala anak laki-laki Desta tampak ingin memegangnya juga contoh saja Raffi memberikan piala itu untuk dipegang oleh ketiga anak Desta momen itu membuat para penonton di tenis interoperteria isteris sejumlah netizen pun memberikan komentar positifnya untuk Raffi amat karena dianggap respek kepada Desta dan anak-anaknya tak sedikit netizen yang mengaku menangis di kolom komentarnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!